Pemirsa kekeringan yang melanda Jawa Barat ditanggapi penjabat gubernur Jabar B. Mahmudin dengan upaya menjamin ketersediaan stok beras. Menurutnya operasi pasar akan dilakukan seandangkan bantuan pangan untuk 21,3 juta keluarga. Penderima manfaat sebesar masing-masing 10 kg sudah mulai disalurkan. Ditemui usai bersilaturahmi ke Kejati Jawa Barat, penjabat gubernur Jawa Barat B. Mahmudin menyatakan pihaknya berupaya menjamin ketersediaan beras dalam menghadapi bencana kekeringan. Menurutnya operasi pasar akan dilakukan, sedangkan bantuan pangan untuk 21,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM pun sudah mulai disalurkan. Keringan kan, itu kan diadapkan oleh seluruh daerah, artinya setiap minggu itu harus diadapkan TPD, jadi adalah stok beras harus diperhatikan, itu jangan sampai kekeringan. Dan dari nasional bukan, bukan, ada bantuan pangan itu yang harus diinggirkan, supaya tidak ada kelahan barang itu. Ya, tidak ada operasi pasar di dapat. Bantuan pangan itu keadaan 21,3 juta HP. Ada berapa titik keringan sudah di Jawa Barang? Tapi kan intinya adalah sejak stok saja. Belum ada daerahnya. Memang harga sudah baik. Tapi wadah itu di alami oleh semua daerah. Untuk neti sendiri, untuk sekarang berapa? Masih itu. Normal. Berapa? Kalau secara ini antar beras premium itu kan? Rp. 100-200. Secara rata-rata. Operasi pasarnya mulai kapan? Tapi kalau bantuan pangan itu sudah berkhal, bantuan beras itu 10 kg. 21,3 juta sudah berkhal. Bay pun mengatakan saat ini belum ada daerah yang kekurangan pangan akibat kekeringan. Walaupun harga-harga kebutuhan pangan, terutama beras, sudah naik. Budi Hartati, Bandung TV